Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun Anda berada Jumpa kembali teman-teman bersama channel Roy Otomotif Teman-teman, kali ini penggarapan sepeda motor Di sepeda motor Suzuki RC, teman-teman, jet collant Sepeda motor ini keluhannya pada pemilik sulit dinyalakan Bila pagi hari itu susah nyalanya Nah, kalau kita amati ya teman-teman, disini banyak kotoran Debu yang melekat pada karbu, semuanya Seperti ini Dan kemudian businya, kata si pemiliknya itu Selalu basah terus, sehingga motor susah nyala Oke ya teman-teman Kita coba untuk melihat kondisi pengapiannya dulu Besar kecilnya api, itu juga pengaruh Dari hidupnya mesin ya teman-teman Dan kemudian kabelator kotor Piston berkerak Dan bagian kenal pot Yang banyak kotoran Yang menyumbat pada lubang nalpot Di dalam sini Biasanya itu sangat kerak sekali Itu bisa mengakibatkan motor Susah nyala Dan tenaganya tidak oke ya teman-teman Loyo Dan mesin juga cepat panas Kalau di sepeda motor 2 tak Itu banyak kotorannya Di bagian piston, kaburang Dan bagian kenal pot kerak-kerak Semua ya Oke teman-teman Kita cek dulu di bagian pengapian Kita lihat api besar kecilnya Ya karena motor ini Susah dinyalakan Karena ini baru saya ambil dari Rumah pemiliknya ya Karena tidak nyala Saya bawa ke bengkel saya Saya coba untuk mengatasinya ya Apakah nanti bisa normal kembali Atau ada kendala yang lain Oke kita kunci on Kan dulu ini sudah on Kita coba kita nyalakan Kita engkol Oke kita coba dulu Teman-teman kita lepas di bagian businya Oke teman-teman ini sudah Saya lepas businya Businya seperti ini Basanya Oke kita cek pengapiannya dulu Di bagian busi Kita engkol Apinya sudah kelihatan ya teman-teman Kayaknya sudah ada apinya Oke sekarang kita Kita losskan Kita cek seperti ini Oke ya disini Ini tidak ada apinya ya teman-teman Tidak keluar api Berarti ini ada kendala lain Entah di bagian sepulnya Atau kuilnya Atau sidiknya Oke kita cek langsung ya Oke teman-teman Kita lihat di bagian sepul dulu Ini kuil Sampai jumpa di bagian sepulnya Ini adalah kabelnya ya Sudah wutan-wutan ya teman-teman Kabelnya kuil Kita sambung dulu Kemudian Ini adalah bagian CDI Jalur CDI Jalur sepul ini Ini jalur sepul Karena kabelnya sudah diganti Kita cek ya Kita konsenkan ke Bodi dulu Jalur sepulnya Apakah ada apinya Atau tidak Ada apinya ya teman-teman Klip-klip gitu Oke kita langsung kan Kita sambung ke Langsung ke CDI saja ya Nanti kontaknya dipasang nanti Barangkali ada kontaknya yang konslet Oke Kita coba cek di sini Oke bisa diperhatikan teman-teman Apinya Apinya Oke ya kita cek Kita cek di sini ya teman-teman Kayak tidak kelihatan apinya Cek 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 Yo Hunter Sudah ada apinya ya Terut-terut gitu Tapi Agak tidak jelas Kita coba businya Eh Cek Yo Kita busi Cek 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 nipo Yo Hunter Oke Ya teman-teman Apinya sudah keluar dari busi Tetapi Apinya Kurang besar ya Ini karena Sudah menggunakan Sepul yang imitasi Dan kemudian CDI nya Apakah asli Atau sudah imitasi Kita lihat di bagian kabelnya dulu Kalau CDI nya Masih ori ya teman-teman Kalau melihat Kabelnya ini Masih ori Tetapi Sepulnya Tapi sepulnya ini sudah menggunakan imitasi Kalau sudah menggunakan imitasi Otomatis Api tidak bisa keluar Besar ya teman-teman Karena disini CD nya original Kuel nya masih original Masih bawaan Tetapi Sepulnya kalau imitasi ya Sebegini ya Apinya tidak bisa Besar Dan kemudian Menyebabkan Busi akan Basar terus Karena pembakaran Yang kurang Maksimal Oke Kita coba Kita pasang dulu Kita nyalakan Oke teman-teman Kita coba Kita nyalakan Tanpa kunci kontak Karena kontaknya Belum tersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ya teman-teman Ini sudah nyala Kita tinggal Rakit kontaknya Ya Karena kontak ini Belum tersambung Ya Bila kita matikan Konti on Konti off Tidak mati Oke ya Kita sambung dulu Kontaknya Di sini kita Mencari Jalur Kunci kontak Untuk naik Ke Atas Ini ya teman-teman Kita coba Kita Sambungkan Kesini Nah ini ya Ini sudah Tidak aslinya Kabel-kabelnya Ini kita tinggal Menyambungkan Naik Biar naik ke atas Ya Naik ke Kunci kontak Ini kita coba Kita sambungkan Kesini Nanti Kita Rapikan Nah seperti ini Disini ada Dua jalur Ini sudah Menyambung Dengan Yang kabel Warna Merah Buatan sendiri Biasanya Ini nyambung Begini Biasanya ya Teman-teman Kita Aslikan Saja Nah Oke Kita lepas Biasanya Nyambungnya Seperti ini Yang satu Yang dari Sepur Masuk Kesini Biasanya Kan Disini ada Dua kabel Biasanya Kalau original Yang sini Masuk Disini Gunanya Untuk Memutus Setrum Menggandengkan Dengan Masa Kita Sambungkan Teman-teman Jalur kontaknya Ini yang Dari Sepul Ini yang Dari CDI Kita Gandeng Seperti ini Nah Oke Nah Disini Sudah Tidak Fungsi Ya Yang Originalnya Kabel ini Tidak Fungsi Sudah Rusak Sudah Rusak Sekarang Sudah Diganti Ini Dibuatkan Yang merah Seperti ini Nah Kabel Merah Ini Naik Ke Kunci Kontak Kesini Ya Naik Ke Jalur Sini Lewat Sini Sera Naik Kesini Dan di kontak sini Nanti Masuk Masuknya Keluarnya Adalah Ground Masa body Yaitu Hitam Strip Putih Ground body Kemudian Ground body Kalau ini Di On Di off Kan Ya Di off Kan disini Motor akan Jadi mati Karena Sudah Menggandeng Masa Kalau disini Ya Sudah Melewati Masa Jadi Motor Bisa Nyalah Oke Kita Coba Kita Kita Gandeng Kabelnya Ini Sudah Tergandeng Antara Sepul Dengan CDI Kemudian Ini Adalah Jalur Kunci Kontak Yang Sudah Diganti Kabelnya Kita Gandeng Seperti Ini Oke Ya Ini Sudah Menggandeng Kemudian Disini Kunci Off Oke Off Ya Oke Kita Nyalakan Lalu Nyalakan Ya Oke Sekarang Kita Matikan Oke Kita Nyalakan Lagi Kita Bisarkan Oke Kita Matikan Oke Sudah Mati Berarti Kontaknya Sudah Ketemu Oke Sudah Ketemu Kontaknya Oke Teman-teman Sudah Dipahami Ya Kalau Mengalami Kondisi Sepeda Motor Suzuki RC Ternadu Pokoknya Jet Colet RC Ya Intinya Mengalami Kondisi Susah Dinyalakan Ya Itu Dicek Dulu Dibagian Jalur Kelistrikanya Ya Entah Dicek Bagian Konstak Yang Belum Nyambung Atau Dibagian Sepul Kabel Sepul Ada yang Mau putus Ada yang Konslet Itu Dicek Dulu Kalau Sudah Dicek Ya Tadi Kan Disini Masalahnya Ada di Kabel Kabel Itu Tidak Nyambung Ya Karena Kabelnya Sudah Aputan Seperti Ini Nah Setelah Saya Langsungkan Motor Jadi Nyala Jadi Hidup Oke Nah Oke Teman Teman Ini Sudah Bisa Dipahami Pertama Dicek Pengapian Dulu Businya Dapinya Atau Tidak Jalur Kabel Kuel Dan Lain Lain Ya Itu Ya Teman Teman Bisa Dipahami Tentang Sepeda Motor Suzuki RC Nah Sekarang Teman Teman Nanti Lanjut Untuk Pembersihan Pada Karbu Atau Penyervisan Ya Teman Teman Untuk Membersihkan Semua Kerak Kerak Di Karbu Di Burung Dan Di Nelpot Nanti Kita Servis Biar Motor Tarikannya Oke Dan Nafasnya Juga Panjang Karena Sepeda Motor Seperti Ini Itu Harus Membutuhkan Tenaga Yang Ekstra Ya Kalau Di Pernafasan Oke Teman Teman Nanti Cuk Ini Ya Minta Pemiliknya Harus Dibuatkan Nanti Kita Lihat Saja Kita Atur Kita Aslikan Kalau Bisa Nanti Kita Buat Cuk Agar Mudah Untuk Penyelahan Ya Oke Teman Teman Semoga Video Ini Bisa Menjadi Manfaat Bagi Teman Teman Orang Awam Pemilik Sepeda Motor Suzuki RC Umumnya Atau Grup RC Dimanapun Anda Berada Caranya Untuk Memahami Tentang Sepeda Motor Yang Susah Nyala Pertama Dicek Dulu Penghabian Oke Teman Teman Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Lain Juga Di Komen Terima